Untuk membutuhkan mata rohani anak-anak Tuhan Agar manusia atau anak Tuhan Jangan kenal kepada Kristus Tuh, baru ditetapkan Iblis dengan cara apapun Dia kasih enak punya HP yang banyak Punya HP yang jangkit Supaya pikiran kita terfokus kepada HP Tidak lagi terfokus dengan termal Tuhan Tidak lagi terfokus dengan Tuhan Yesus Iblis, tenang Makanya punya HP satu aja deh Saya juga muri gadi-gadi Gadi, muri, dua aja deh Saya punya HP ada lima, satu Ini rumah Tuhan, saya tak bawa Ada lima Tiga yang simpan Tapi HPnya mainan Tahu gak? Tiga ini rumah saja mainan-mainan Harganya kecil pun aku simpan Nanti kalau punya kecil baru-baru Saya akasih Punya yang sama Pris Saya simpan dek-baik Tapi benar Saya punya HP memang ada lima Tapi benar Dua saya pakai, tiga saya pakai Dua yang model lama Yang ini, yang besar Tapi saya enggak Saya enggak Saya enggak mau Sesipan Kalau punya ada yang memerlukan HP Memang yang dia punya, pernah ada HP Saya kasih Tapi jangan terfokus dengan HP Amin Jadi Pris itu Menuntukkan Supaya kita yang tidak mengenal Kristus Nah, kita ingat tadi Dalam ayat Dalam ayat tiga Satu orang pada Jika injil kami perintahkan Masih tertutup juga Maka dia tertutup Untuk mereka yang akan binasa Sudah lain dikasih Dalam Tuhan Iblis mengerti Bahwa Kristus Sudah melalahkan Dengan kematiannya Dengan kebangkitannya Dengan kenaikan Dan keseluruhan Untuk menyelamatkan Semua orang yang Percaya kepada Tuhan Di dalam Ibrani tujuh Ayat 25 Kita lihat Coba kita lihat Ibrani tujuh Ayat 25 Iblis sangat Pernasang Sebab dia tahu Bahwa Tuhan Yesus Akan datang kembali ke bumi Dan dia akan Menirikan Kerajaannya Dan kita lihat Di dalam Ibrani tujuh Ayat 25 Karena itu Dia sanggup Menyelamatkan Dengan sempurna Semua orang Yang oleh dia Datang kepada Allah Sebab dia Hidup senang biasa Untuk menjadi Pengantara Iblis sangat Penasaran Sudahkan Dia tahu Bahwa Tuhan Yesus Akan datang kembali Ke bumi Dan menerikan Kerajaannya di bumi Dan saat itulah Iblis Dan pengikutnya Akan dicampakkan Kedalam Lobang Yang paling dalam Jadi saat ini Iblis ini Sudah Sudah Hatinya sudah Beran Iblis Karena Sudah Sangat dekat Dia akan Dipenjarakan Dia akan Dihukuk Iblis itu Serta Pengikutnya Dan itu Sudah Yang dikasih oleh Setiap Kali Kamu Dengan Firman Tuhan Yang diberikan Oleh Amat Tuhan Oleh Pendeta Kamu harus Terbuka Menerima Itu Karena Itu Yang akan Menjadikan Jaminan Kamu Masuk Dalam Kerajaan Sorga Amen Karena Iblis itu Yang akan Memberikan Jaminan Bagi kamu Untuk Masuk Dalam Kerajaan Sorga Bila kamu Sudah Menerima Injil itu Maka Iblis Sudah Menerima Kerajaan Sorga Amen Bila kamu Sudah Menerima Injil Berita Injil Maka Hidup kamu Sungguh Luar Biasa Akan Menjadi Anak Anak Tuhan Akan Menjadi Wadah Kerajaan Allah Karena Kamu Tidak Mengikuti Sifat Daripada Iblis Sifat Iblis itu Datang Menghancurkan Membunuh Tetapi Anak Tuhan Itu Baik Dia Berpuas Baik Dia Mengasihi Terus Tuhan Dia Bagi Perjalan Masuk Kerajaan Sudah Ketidur Di Kerajaan Kalau Tidak Tapi Dia Tidak Melakukan Buntas Tuhan Setiap Mimpu Hadir Setiap Ada Rumah Dia Malapun Ada Dia Hadir Dia Atas Tetapi Apa Dia datang Seperti Cuma Robot 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 Kelihatan Dia Itu Tapi Dia Tidak Ada Naas Tidak Tidak Penyambas Tidak Ada Jiwa Tidak Ada Robot Kelihatan Lajah Dia Dan Robot Itu Disetir Atau Diperintahkan Oleh Apa Bukan Lagi Pesini Istri Kalau Mana Istri Mana Dia Mau Jalan Bener Enggak Kalau Mana Istri Dia Nggak Bisa Jalan Dia Seperti Mati Tapi Dia Itu Bisa Jangan Seperti Kita Seperti Begitu Jangan Kita Seperti Rokok Datang Sederinya Seperti Rokok Coba Dia Istri Menari Dia Istri Pergian Suduh Istri Pergian Suduh Istri Pergian Pergian Dia Nama Nama Pergian Lama Kami Mudah Tantun Kereja Tapi Kamu Sibari Rumah Kalau Kamu Cukup Mudah Dan Cuma Cuma Kasih Lihat Bawa Sayang Yang Azim Ke Gereja Kasih Lihat Bawa Sayang Bersetia Di Gereja Tapi Setelah Meminta Tuhan Meminta Aja Berkorban Bawa Bawa Susah Tapi Kalau Ada Ongkos Mula Ada Ongkos Kemana Mana Ada Duit Tapi Bawa Kuleteng Yang Ada Duit Itu Bagaimana Itu Kalau Bawa Bawa Kuleteng 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 Ada Ongkos Kuleteng Kuleteng Buat Kuleteng Bawa Tuhan Ada Tapi Seribu Kera Dua Dibu Kera Seribu Lagi Itu Kalau Masih Baru Bagus Allah Puji Tuhan Seribu Senggak Cek 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 Senggak Cek Cek Umel Sudah Ternyata Lagi Itu 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 Orang Orang Yang pakai Pedang Iya Apa Pertimula Itu Orang Pakai Pedang Masih Yang Baru Yang Dua Dibu Pakai Pakai Celurit Enggak Itu Dua Dibu Lampang Apa Coba Antasari Banyak Apa Yang 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 Jangan Kasih Tuhan Itu Ya Kasih Beru Biru Merah Merah Amin Tapi Kalau Apa Adanya Itu Yang Tuhan Tuhan Dia Tentu Memang Dia Tungguan Tidak Tuntut Hatamu Dia Tuntut Pemberian Mu Uang Tapi Dia Tuntut Si Waktu Bunuh Nanti Supaya Datang Ibadah Sungguh Sungguh Dekat Amin Jadi Pengikut Yesus Sungguh Sungguh Mencari Orang Orang Yang Soleh Jadi Kristal Yang Sedhati Padahal Di mana-mana Oh Pria Sedjati Eh Pas Di rumah Bukan Pria Sedjati Pria Apa Pria Perkasa Banyak Orang Mengikuti Pria Sedjati Tapi Di rumah Yang Pukul Istri Dia Tapi Tak Kerana Waktu Di Undangan Di Undang Siapa Yang Berikut Persekutuan Pria Sedjati We Bantah Pas Pulang dari Pria Sedjati Jadi Pria Pemberolah Pria Jatuh Pria Palsu Pria Apa Lagi Bukan Lagi Sedjati Pria Krip Lagi Ini Kita Cik Cik Tuhan Dan Itu Yang Setelah Dikasih Oleh Tuhan Ibris Sama Penasaran Bahwa Dia Tahu Bahwa Tuhan Yesus Datang Kembali Ke Dunia Menderikan Kerajaan Yang Di Bumi Saat Itulah Ibris Dan Pehitung Nya Akan Dicapurkan Ke Dalam Lubang Yang Sang Dalam Ibris Tahu Ia Akan Dileparkan Akan Apa Namanya Dituah Dalam Lalu Lupa Lalu Dengan Permikut Siapa Permikut Permikut Ibris Siapa Permikut Ibris Orang Orang Yang Tidak Berjanda Kepada Orang Orang Yang Tidak Melakukan Firman Tuhan Itu Adalah Permikut Permikut Ibris Karena Firman Tuhan Katakan Di Dalam Reja Ada Kambing Ada Lomba Ada Ibris Ada Tuhan Betul Segala Di Dalam Hidup Kita Pun Juga Ini Kiri Ibris Di Kanan Ini Melaikkan Kalau Kita Ini Berbuat Baik Berhasil Di Kanan Ini Yang Memimpin Kita Amin Amin Dari Itu Ayat Terakhir Kita Melihat Sebab Bukan Diri Kami Yang Kami Beritakan Tetapi Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Diri Kami Sebagai Habam Karena Kelenak Yesus Jadi Jangan Melihat Anak Kelenak Oh Ini Mok Kelenak Kita Jangan Seperti Orang Orang Dan Pak Risi Asli Alif Orang Mereka Memang Dan Yisus Cuma Anak Sudah Gayu Waktu Yisus Sudah Penyata Dan Memang Dia Dalam Alam Kalau Mereka Terjadilah Dan Yesus Sudah Memperlihatkan Mucisa Memperlihatkan Kuasa Kepada Orang Pemisi Kepada Amin Orang Kepada Orang Orang Hukin Yesus Sudah Memperlihatkan Bahwa Orang Rumpuh Berjalan Orang Puta Melihat Orang Yang Sakit Diterbuka Tapi Mereka Datang Ibadah Cuma Beribadah Menung Taja Memuji Aku Berdoa Cuma Dimulang Bukan Hati Mereka Adalah Setan Setan Semua Yesus Sampai Berkata Begitu Mereka Bukan Datang Beribadah Sungguh Percaya Kepadaku Tetapi Mereka Cuma Diperintahkan Oleh Manusia Cuma Datang Oh Supaya Apa Lihat Dia datang Dibadah Tapi Manus Sudah Atau Jemaah Tuhan Memperlihatkan Melihatmu Mulai Memperlihatkan Yang Perhatikanmu Tetapi Ada Yang Yang Melihatmu Ada Yang Perhatikanmu Amin Dia Menanai Surah Surah Harus Betul-betul Membalas Kebaikan Tuhan Kalau Eko Masih Hidup Bernafas Terima